Pemirsa seorang anggota DPDRI dari Jawa Tengah beserta beberapa anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari fraksi PDI Perjuangan menggelar penyaluran bantuan di Desa Tarisi, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan yang dihadiri Forkopim Cam Wanareja ini pun disambut antusias suarga penerima. Bantuan yang diseluruhkan anggota DPDRI, Kasita Ariwi Katmandu bekerjasama dengan Pertamina serta Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat ini berupa sebanyak 20 ton beras dan 2.000 paket sembako. Pada saat pembagian sembako, terlihat warga mengantri berdesak-desakan demi mendapatkan bantuan. Warga yang mendapatkan bantuan tersebut sangat antusias apalagi sekarang ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Kasita mengatakan, kegiatan ini merupakan penyaluran bantuan ketahanan pangan. Bantuan yang diseluruhkan ke setiap penerima berupa 10 kg peras serta sembako berupa kopi, teh, dan gula pasir. Sementara Kepala Desa Tarisi, Jasimin mengatakan yang mendapatkan bantuan ini sebanyak 2.000 warga. Sekali ini dalam acara sebetulnya untuk ketahanan pangan. Ya, tapi karena dibarengkan dengan sebelum berbarang, ya sekalianlah untuk teman-teman masyarakat Desa Tarisi. Bantuan apa saja yang diseluruhkan, Pak? Jadi sembako ya, sembako kita ada beras 10 kg, kemudian apa saja, Pak? Kopi, teh, gula. Yang terbagi bantuannya berarti 2.000 warga, 2.000 kakak. Maka dari itu dengan adanya bantuan ini dan kepedulan situasinya berbarangan dengan murah barang sangat membantu warga masyarakat Kalemun yang sangat membutuhkan karena ekonomi di Tarisi itu tidak sama. Ada yang kurang, ada yang lemah, ada yang kecukupan. Seperti itu dengan situasi dan kondisi wilayah Tarisi yang selalu terkenang air maka dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat sekali meringankan beban warga masyarakat kami dalam ekonomi, dalam menghadapi hari raya Idul Fitri. Diketahui wilayah Tarisi selalu terkenang air apalagi saat musim hujan seperti saat ini. Untuk itu penyaluran bantuan ke warga desa ini sangat bermanfaat karena meringankan beban ekonomi warga. Dari Jelacap, Jawa Tengah kontributor Nusantara TV Ian Suryanto melaporkan.